Oke guys, kembali lagi di channel aku Reza Fatoni Oke pada video kali ini saya akan share tutorial lagi Cara mengatasi lag dan patah-patah saat kalian bermain Mobile Legends Karena udah lama ya saya gak buat konten cara mengatasi lag dan patah-patah Karena Mobile Legends sekarang update lagi Dan setelah update itu banyak yang mengalami frame patah-patah ya Termasuk saya juga pernah mengalaminya Nah dan cara mengatasi nya bagaimana bang Oke tenang saja ya, di video kali ini saya akan kasih caranya Agar kalian main Mobile Legends itu tidak patah-patah Dan hp kalian itu jadi lancar, no like dan jauh lebih sempur lagi ya guys ya Oke sebelum masuk ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru dari saya guys Oke lanjut ke tutorialnya Oke disini untuk langkah yang pertama Kalian setting dulu pengaturan Mobile Legends Nah untuk video cara setting Kalian bisa lihat video saya sebelumnya ya Untuk mempercepat video ini Oke kalian lihat saja Link video ada di deskripsi video ini Silahkan kalian tonton dulu Nah dan jika sudah kalian setting seperti di video Langkah yang kedua Yang kalian butuhkan adalah Aplikasi PIM My Room Link aplikasi ada di deskripsi video ini Seperti biasa ya no password Oke jika sudah kalian download langsung saja Buka aplikasinya Nah seperti ini untuk tampilan awal aplikasinya Oke disini saya mau overclock android Tanpa harus di root ya Untuk menambah performa hp kalian Dan juga untuk mengatasi lag patah-patah Pada game Mobile Legends dan game berat lainnya Oke disini untuk langkah yang pertama Kalian geser ke kiri Dan kita cari bagian langsung saja ke twist Nah di bagian twist ini Kalian langsung saja kalian pilih yang Fitur multitasking Oke multitasking Nah jika muncul pop up seperti ini Google Play Store Kalian apikan saja Atau klik jangan teranyakan lagi Batal Nah kemudian di bagian multitasking ini Kalian tinggal ikuti saja Langkah-langkah untuk settingannya Seperti di video ini ya Nah kemudian di bagian oom croppings Kalian pilih saja yang high Dan minfire follows Kalian pilih yang high juga Nah disini ada Zram Compression Kalian pilih saja 64MB ya Tentang scroll ke bawah Dan disini kalian centang-tentang saja Dan kalian klik saja Apply selected tweaks Yang ada di bawah ini guys Nah jika muncul tampilan seperti ini lagi Kalian klik batal Apaikan Dan klik saja No cap pimpin Oke Oke kalau sudah Kita lanjut geser ke kiri Ke fitur Delphic VM Nah di bagian ini Kalian bisa tirukan settingan Seperti saya ya Yang pertama Kalian geser Sampai 208 Nah sampai 208M Kemudian yang kedua Bawahnya Kalian geser Sampai 52 Sampai 52 Nah seperti ini Kemudian yang ketiga Kalian geser lagi Sampai 9M Oke 9M Dan scroll lagi ke bawah Ada yang namanya Verification Dan Optimization Nah untuk verificationnya Kita pilih Non Dan untuk Optimizationnya Kita pilih Alaja Jika sudah Kalian klik Apply new flag Oke Kalian apply new flag Dan muncul tampilan Seperti di awal tadi Kalian klik saja No cap pimpin Nah jika sudah Kalian geser Ke kiri lagi Masuk di bagian Kernel Nah di bagian Kernel ini Kalian tirukan saja Seperti di video ini Ya Untuk bagian Smartest V2 Kalian centang Brazilian WAC Kalian centang Konservatif Kalian centang Dan Lulzaktif Kalian centang juga Kemudian Kalian scroll aja Ke bawah Untuk di bagian Disable Kalian centang Dan scheduler Sketch Twix Kalian centang juga Kemudian scroll aja Ke bawah Nah disini Supaya HP kalian itu Nggak frame Patah-patah Kalian centang Di bagian Disable V6 Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa 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 Terima kasih.